Hai hai guys, kembali lagi di Cheers Project Hari ini aku mau cerita alur film Filipina, Nilalang, tahun 2015 Film ini tentang polisi dan Yakuza yang bekerja sama membunuh iblis pencuri wajah wanita Bos Yakuza diperankan oleh kakak pemersatu bangsa, yaitu Maria Ozawa Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan nemani aktivitas gebut kalian guys So, stay tune! Dikisahkan dahulu kalah, di Jepang ada sebuah buku bernama Ishi Yang berisikan mantra-mantra untuk ngelepasin arwah setan Secara turun-temurun, buku Ishi disimpan sama para samurai terpilih Ngelindungi buku dari orang-orang yang ingin dapetin kekuatan secara instan Hingga di suatu generasi, para samurai malah saling bunuh Untuk berebut buku Ishi Saat para pimpinan samurai udah mati semua Buku terkutuk kini dijaga sama tiga ronin bersaudara Waktu itu adalah zaman Edo Tokugawa Sogunate tahun 1602 Dua ronin bersaudara baru aja pulang berkelana Pas udah nyampe di kampung, mereka ngeliat keluarga yang udah pada bermatian mengenaskan Ternyata yang membunuh adalah saudara ronin satu lagi Namanya Toshishiro Dia udah dirasukin sama setan buku Ishi Setan yang masuk ke badannya punya kesukaan memutilasi wajah wanita Kemudian terjadi pertarungan diantara mereka Saat salah satu ronin membaca mantra untuk membunuh arwah setan Dengan cepat Toshishiro menebas kelapanya hingga putus Tentu aja Kazuo sangat marah Dia nanya siapa nama si setan Setan ngasih tau kalau namanya adalah Zahagur Kazuo menusuk perut Toshishiro Tapi lehernya malah ikut tergigit Pertarungan diakhiri dengan Kazuo menebas badan Toshishiro Hingga terbelah jadi dua Tak terduga si setan malah pindah ke tubuh Kazuo Zaman Edo pun selesai Kini di zaman modern, tahun 2013 Di pelabuhan Manila, Filipina Sekelompok NBI lagi sembunyi-sembunyi nerobos tempat kejahatan Sekilas info, NBI itu kayak FBI punya Amerika Kalau di Filipina sebutannya NBI Abang jago ini bernama Tony Pemimpin misi NBI Seorang buronan penjahat bernama Nakazumi Udah ngebunuh 11 orang wanita Semua korbannya disiksa dan wajahnya dimutilasi Penangkapan dia tidak semudah yang mereka kira Dari matanya aja Ngingetin kejadian ratusan tahun lalu Kalau dia ini lagi kerasukan setan Udah ditembakin, gak mempan-empan Tapi Tony dengan ilmu bang jago Akhirnya berhasil mampusin dia dengan menusuk jantungnya hingga tewas NBI pikir setelah ngebunuh pelaku tersebut Kasus bejat tadi udah selesai Ternyata enggak Buat tahun kemudian, di tahun 2015 Kasus yang sama terjadi lagi di kota Manila Seorang wanita mati secara mengenaskan Tubuh dimutilasi Dan kulit wajah terkelupas Dia adalah korban kelima dalam satu tahun Toto yang ngasih tahu ke Tony Kalau kamera CCTV Tidak merekam apa-apa lagi Seluruh divisi menganggap Kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan maluk gaib Tony gak percaya dengan hal yang kayak gitu-gituan Dan percaya Kalau pelaku adalah manusia bejat Bukan makhluk gaib Keesokan hari Tony pergi berkunjung ke rumah rekan kerja NBI Yang bernama Jane Padahal Jane sedang ambil cuti Tapi karena Tony merasa kesulitan memecahkan kasus sendirian Jadi dia minta bantuan Jane untuk nemanin Cakep kali ah kakak ini Mulus kayak bihun Pak Paul aja sampai salah fokus Setelah sampai di kantor Jane cerita Kalau dia jumpa sama mantannya Tony dulu Yaitu Tin Jane membujuk Agar dia balikan sama Tin Tapi Tony malah cuik bebek Tak menghiraukannya Orang ganteng mah bebas ya kan Di ruangan tim investigasi khusus Tony memimpin rapat Bersama Interpol Dan pihak berwenang dari Jepang Tony nyeritain dari kasus awal Pada tahun 1989 14 wanita terbunuh di Kobe, Jepang Sampai sekarang kasus tersebut belum terpecahkan Kemudian Kasus yang sama terjadi juga di Filipina Muncul beberapa dugaan Kalau penjahat dari Jepang dulu Sedang berada di Filipina Dan dugaan lain Ada sekte tertentu Yang melakukan pemutilasian terhadap wanita Jane ngusulin Untuk segera nyelidiki Organisasi atau geng Yang berhubungan dengan sekte Malam hari di apartemen Tony lagi senyum-senyum sendiri Ngeliat video dulu Bersama mantan pacarnya Tin Isi videonya lagi berduan mesra Di kasur putih Dan gorden hijau Eh Gorden yang gak ada ding Maaf Salah video Karena info dari Jane tadi siang Tony memberanikan diri Nelpon Tin Dan mengajaknya untuk ketemuan besok Tin dengan senang Nerima ajakan tersebut Selesai teleponan Pesanan pizza Tin datang Dia nyuruh kurir Buat nunggu sebentar Karena mau ngambil uang Tak disangka Mata si abang kurir Udah berubah jadi mata setan Dengan cepat Tin menjadi korban Kebrutalan arwah setan Dia dibunuh Dan dimutilasi dengan sadis Kesokan pagi Polisi udah berada di KTP Dalam perjalanan Tony ngamuk Dan sangat sedih Baru aja buat janji Untuk malam mingguan Eh Nasib naas Malah nimpah mantan pacarnya itu Abang kurir pelaku pembunuhan Dibawa ke kantor polisi Buat digeprek Tony akhirnya sampai Dia gak nyangka Kejadian tersebut Bisa terjadi pada Tin Mamaknya Tin meminta Kepada Tony Untuk memberi hukuman Yang setimpal Kepada pelaku Jangan kasih ampun Dengan penuh emosi Tony pergi Meninggalkan TKP Dia melampiaskan Kemarahannya Dengan berteriak Menangis Mandi hujan Dan buang-buang pelor Ke segala arah Di kantor polisi Si abang kurir Udah digeprek Walaupun udah diancam Kepalanya bakalan di door Tapi percuma aja Dia gak ngaku Kalau pembunuhan itu Adalah perbuatannya Dia gak tau apa-apa Yang memang betul Dia dirasuki sama setan Makanya gak sadar Kalau udah ngebunuh orang Jen dapat informasi Dengan Zuman Sama orang Interpol Tahun 1989 Korban pertama Dari pembunuhan brutal Adalah seorang nenek-nenek Dan dia adalah Saudara perempuan Dari bos Yakuza terkenal Yang bernama Tuhan Kazudo Saat ini Kazudo tinggal di Filipina Terdapat juga Buku dan belati samurai Yang mereka pikir Ada hubungannya Dengan kasus Pembunuhan brutal itu Jen dan Tony Langsung menuju Tempat klub malam Geng Yakuza Untuk mencari Informasi tambahan Yaelah Masuk angin lah Kok kak Jen Jen Para penjaga Ngelarang Tony Bertemu dengan Bos geng Yakuza Tapi dengan gampang Dia ngebanting Mereka semua Pukpak Pukpak Hmm Rata semua Dibuat dia Gak sanggup main tangan Mereka mau main Pakai pistol Tapi si Jen Gak gentar Mantap kali Si Jen ini bah Seorang wanita Berteriak dengan lantang Menghentikan perkelahian Jeng 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 Akhirnya muncul juga Yang ditunggu-tunggu Anak bos Yakuza Pemersatu bangsa Miyabi Eh bukan Namanya disini Miyuki Karena Tony memiliki Hubungan baik dengan Kazudo Makanya Miyuki Dengan berlapang dada Menyambut kedatangannya Tujuan Tony datang Adalah untuk meminta bantuan Menemukan siapa pelaku Pembunuhan brutal tersebut Miyuki kemudian Mengajak Tony Ke ruangan kantornya Up Mau ngapain nih Tony ngajak Jane Untuk ikut juga Tapi karena Jane Rekan kerja yang pengertian Jadi dia gak ikut ke dalam Takut ganggu Suasana mantap-mantap mereka Miyuki ngasih saran Agar dia minta bantuan Sama bapaknya Seperti waktu dia Bantuin nyari Si pembunuh Nakazumi Dengan pandangan menggoda Miyuki meminta Tony Untuk menginap Satu malam bersamanya Miyuki menyodorkan bibirnya Dan mereka saling Bercipuan mesra Karena Tony Belum bisa move on Dia kemudian Pergi ninggalin Miyuki Tahan burung itu ya bang Jago-jago Sepulang dari sana Tony nginap Di rumahnya Jane Hmm Enak ya Jadi orang berkarisma Mau kecewek mana aja Bisa Ketika udah jam tidur Mbok Iyam Pembantu rumah Jane Keluar buat buang sampah Tiba-tiba aja Untuk pertama kalinya Arwah setan menampakan diri Si setan masuk Kedalam badannya Mbok Iyam Tentu aja Dia langsung kerasukan Tak sadarkan diri Saat Jane udah tertidur Dia berhalusinasi Merasakan tubuhnya diputar Dijilat Dan dicilupin sama Tony Saat dia terbangun Ternyata itu bukan Tony Melainkan Mbok Iyam Yang sudah kerasukan setan Jane langsung ambil pistol Dan memberikan tembakan peringatan Mbok Iyam langsung lari kabur Tony yang udah terbangun Dia juga ngasih tembakan peringatan Namun saat sudah di luar Tiba-tiba aja Dia ketabrak mobil Dan langsung tewas seketika Pengemudi mobil nyamperin Untuk ngecek kondisi si korban Eh setannya malah Ketransfer ke badan orang itu Selesai dari kejadian Mengenaskan semalam Besoknya si Tony penasaran Dengan mayat Nakazumi Dia pikir si Nakazumi Bangkit dari kubur Dan ngelakuin pembantaian lagi Dia nyuruh orang sewaan Buat gali kubur Ternyata tulang belulang Nakazumi Masih ada Jane ngasih tau Kalau kemungkinan besar Semua kejadian adalah Perbuatan roh jahat Saat dia nyuruh tukang gali Buat ngubur lagi makamnya Mendadak arwah setan datang Dan merasuki badan si tukang gali Dengan cepat si Jane ngasih tembakan Tapi dia masih tetap hidup Dipukul pake sekok pun Gak ngefe apa-apa Mereka pergi lari Terbirit-birit dari sana Tak disangka Si tukang gali Sanggup ngejar mobil Dengan panik Mereka berusaha Jatuhin dia dari atap mobil Tony ngerem dengan tiba-tiba Tentu aja Tukang gali langsung kecampak Badannya tertusuk Sama besi cor Dan langsung mampus seketika Karena nyawa mereka Udah mulai terancam dua kali Tony akhirnya memutuskan Untuk pergi kembali Nemuin bos Yakuza Tuan Kazudo Nah ini dia bos Yakuza Bapaknya Miyabi Eh maksudnya Miyuki Kalau yang ngasih teh ini Si Akane Adik kandung Miyuki Dilihat dari cara dia nengok si Tony Nampak kali si Akane ini Punya hati sama dia Dipuji dikit Langsung senyum-senyum Menggoda pula dia Bang jago Bang jago Gak semuanya Jadi ceritalah si Kazudo Sama mereka Nakazumi yang dibunuh Tahun 2013 dulu Itu berasal dari keturunan Sito Shichiro Sedangkan dia sendiri Dan anak-anaknya Adalah keturunan si Kazuo Karena tahu Anak perempuannya Bakalan jadi sesaran juga Kazudo percaya Kalau Tony sanggup Ngalain si setan Zahagur Makanya dia ngasih pisau Belati keramat Buat bunuh setan itu Abis si Tony dan Jane Balik dari sana Rupanya si setan Zahagur Jadi tahu keberadaan Keturunan Kazuo Dimana berada Dibantailah semua orang-orang Yakuza Dengan cara Bolak-balik transfer badan Mati satu Pindah ke yang lain Gitu-gitu aja Sampai semua penjaga tempat itu mati Si setan Zahagur Masuk ke badan Akane Buat bunuh Kazudo Daripada dia mati Di tangan anaknya sendiri Kazudo melakukan sepuku Agar kematian dia Lebih terhormat Si Akane Nari-nari Sambil buka baju Gak sadar Kalau bapaknya udah mati Sambil ngiris-ngiris Seluruh badan Dan dikelupasin sendiri Mukanya pakai pisau Akhirnya Satu wanita keturunan Kazuo Berhasil diambil kulit wajahnya Tinggal si Miyuki Jadi sasaran Setan Zahagur Diperlihatkan Miyuki sedang duduk Di meja makan Pas makanan datang Dia ngeliat Kalau itu wajah adiknya Akane Dan dia juga terkejut Kalau si pelayan Adalah bapaknya sendiri Eh Rupanya Miyuki Rupanya Miyuki tadi Cuma mimpi buruk Dia langsung Nelpon orang rumah Tapi percuma aja Karena bapaknya udah mati Dia balik lagi Buat tidur Ternyata Dia tidur bareng Sama satu cewek Dan satu cowok Berarti Hmm Oke lanjut Polisi dan NBI Udah pada berdatangan Ke TKP Begitu juga Dengan Tony dan Jane Yang balik lagi Kesana Jane nemuin Sepotong kertas Di tangan mayat Kazudo Tony tau Siapa orang yang harus Mereka datangin Sebelum kesana Tony mendatangin Miyuki Ngasih kabar Tentang kematian bapak Dan hilangnya Akane Tentu aja Miyuki sangat marah Kayak gini marahnya Nyarinya suaranya Guri-guri gimana gitu Miyuki sangat siap Untuk membunuh Setan laknat tersebut Mereka bertiga Kemudian pergi ke toko Barang antik Tuan Jinsi Yang juga merupakan Teman dari Tuan Kazudo Jinsi ngasih tau Kalau itu adalah Potongan kertas Dari buku terkutuk ishi Karena Miyuki Adalah keturunan dari Kazuo Jinsi nyuruh dia Buat ngambil buku terkutuk Yang disimpan di kuil Yakuza Agar mereka Bisa membunuh Setan Zagur Tapi gak segampang itu coy Miyuki harus ngalahin Prajurit samurai Di dalam kuil Ternyata Miyuki Tidak hanya jago di kamar Dia juga jago bertarung Pake katana Gak hanya satu samurai Dikalainnya Bahkan tiga patung hidup Samurai rasaksa Juga ditebas sama dia Gak dikasih ampun Dan akhirnya Buku ishi Berhasil didapat ke Miyuki Dengan kaki yang udah pincang Dia berhasil keluar Dari dalam kuil Mereka bertiga Kemudian balik lagi Ke tempat Jinsi Untuk melengkapi Lembaran buku ishi Yang ada sama dia Jinsi ngasih tau Kepadaan setan Zagur Yaitu Di tanah tempat Pertempuran berdarah Tentara Jepang dulu Ngalahin si setan Zagur Adalah dengan Bacain mantra Dan kemudian Dibasahin dengan Darah Miyuki Menggunakan pisau Belati keramat Agar si setan Langsung mampus Sebelum mereka bertarung Melawan setan Zagur Tony dan Miyuki Saling goyang Mantap-mantap dulu Enak kali ya bos Gas terus bang jago Udah siap dari goyang-goyangan Mereka bertiga Langsung tancap gas Menuju tempat Setan Zagur tinggal Tony nelpon atasannya Dia minta bala bantuan Untuk mengamankan Tempat si pembunuh tinggal Si Miyuki Juga bawa beberapa Anak buahnya Malam pun tiba Orang si Tony Masih dalam perjalanan Atasannya kemudian nelpon Mereka yang udah Sampai duluan disana Udah diserang Sama setan Zagur Dia nyuruh si Tony Buat tancap gas Dan segera cepat Menuju ke sana Kayak manalah Gak lambat mereka nyampe Udah lemas mungkin Dengkul si Tony Buat nekan gas mobil Di TKP Salah satu dari mereka Diserang sama Kani Yang masih dirasukin setan Saling bunuh lah orang itu Udah mati satu Pindah lagi ke tubuh si Totoy Jeder Mampus Udah pada bermatian Baru nyampe lah Orang si Tony Si Totoy yang lagi dirasukin Dia nyayat-nyayat Muka sendiri Tanpa ngerasain sakit Sedikitpun Ampun bang jago lah Niatnya Orang si Tony Satu persatu Mulai dibantai Dan dirasukin Sama si setan Karena ada anak buah Yang berbadan besar Jadi sulit mereka ngelawannya Pas tangan Miyuki Mau dipatahin Si Tony ngambil balok Dipukulin lah Sama bang jago Sampai mampus Macem-macem pula Sama Miyabi Mereka bertiga Akhirnya menemukan Mayat orang NBI Begitu juga Miyuki Dia berteriak Dia berteriak Menangis Mendesah Karena nemuin mayat Akane Yang mati mengenaskan Ngamuk lah si Miyuki Dia minta sama Tony Biar dia aja Yang mempusin Itu setan One by one lah Dia sama si Totoy Kecampak-campak lah si Miyabi Eh Miyuki Ditunjangi Ditabok Dipukuli Gak dikasih ampun bah Sama si setan Dengan tiba-tiba Si Tony langsung nancepin besicor Ke kelapa si Totoy Sampai nembus cuy Si setan ya jelas belum mati Si Miyuki tiba-tiba nembak jen Ternyata setan zagur Udah masuk ke badannya Betumbuk lagi lah orang itu Sekarang si Tony sama Miyuki Gak ada capeknya si Miyuki Sama kayak di film gituan Mantap mantap Demi memampuskan si setan Tony gak segan-segan Buat mukul Dunjang dan patahin tangannya Miyuki Dengan setengah sadar Miyuki ngelawan setan zagur Dari badannya Dia kemudian membaca mantra Dari buku ishi Cara dia ngebaca mantra nya guys Sumpah gak tahan Nih denger ya Paten kan Hmm Mantap Dengan sekuat tenaga Miyuki berusaha Ngembalikan kesadarannya Dia menyobek buku ishi Dan ngeletakin di perutnya Kemudian memohon kepada Tony Untuk segera menusuk dirinya Dengan pisau belati Dengan berat hati Dan demi keselamatan umat manusia Tony menusuk Miyuki Sambil bercipukan mesra Akhirnya setan itu mampus Dan kakak pemersatu bangsa Miyuki Meninggal di tangannya Hanya Jane dan Tony Yang selamat dari teror setan zagur Dengan keadaan lemah Letih lesu Lelah dan lunglay Mereka berdua pergi Meninggalkan tempat itu Satu tahun kemudian Di kota Manila Terjadi pengejaran Antara MBI Dan seorang manusia Yang sedang dirasukin Sama setan parkur Seorang manusia Dengan cepat Dan menonjol Jane mengejar Penjahat tersebut Dia gak sanggup Melawannya Tapi saat lagi di persimpangan Tiba-tiba aja Bang jago Tony datang Dan langsung mendor Kelapa si penjahat Dan akhirnya Film pun tamat Oke guys Demikian alur cerita Film Filipina Nilalang Tahun 2015 Aku saranin Yang mau nonton film ini Sediakan tisu Sebelum basah Ya karena ada Adegan sedihnya Dukung channel Cheers Project Agar lebih berkembang Kedepannya Terima kasih And Cheers Cheers